Halo, sabar, ketemu lagi sama aku Anissa Desela, dan hari ini kita mau lanjut lagi main desi empat cerita tetangga sebelah bersama Abdullah. Yang mana hari ini Abdullah itu tuh pengen email ke Ashaun ya, sabarnya, atau ketemu langsung deh sama Ashaun ngobrolin soal rencana. Pengen ta'arufan sama Anci, dan hari ini tuh juga spesial banget karena Abdullah akan keluar dari rumah dan dia yang lebih spesialnya lagi akan membelikan Anci tarumah. Jadi ketika mereka menikah udah ada rumah luar biasa banget gak sih Abdullah ya, sabar ya. Jadi ini adeknya baru aja age up jadi toddler si Daryl, dan aku udah bikinin kamar toddler di bawah sini. Nah nanti kalau misalnya si Daryl udah gede, Daryl bisa pake kamarnya Abdullah disini karena kamarnya bakalan kosong ya, karena ini sabar kamarnya sekecil itu luar biasa sekali. Oke, dan aku baru nyadar kalau misalnya si Abdullah itu tuh dia probation ya, jadi dia belum menyelesaikan kuliahnya ya kan. Yang lainnya udah pada selesai si Abdullah belum, tapi nanti aku enrollnya ketika sudah pindah rumah aja. Dia GPA-nya C-min, dan sama-sama art history. Jadi mungkin kita suruh dia sambil kuliah juga, terus sambil ini juga ya sabar, sambil kerja ya kan. Dia paintingnya udah level 8 sih, jadi aku yakin dia bisa. Jadi kita akan ke sini, aku pengen move out. Move out mana move out, oh lagi ngobrol sama bapaknya. Oh, it's cute. Bapaknya kayak seumuran ya sama dia ya, luar biasa banget sabar. Let's go, kita langsung aja just go to manage world. Kita akan lihat-lihat rumah mana yang sekiranya bagus untuk keluarga kecil ya, sabar gemes banget gak sih. Jadi nanti aku mau bikinin si Abdullah sama Ancita CV. Karena kalau yang tak arufan biasanya mereka suka tukeran CV gitu lewat perantaran. Nah nanti CV-nya biasanya dikasihin ke orang tuanya dulu, terus ke yang tak arufan ya gitu ya. Ya bukan sih, ya pokoknya gitulah sabar. Jadi kita akan split dulu, ya kan. Keinginan anak tercapai sudah ya untuk menjodohkan salah satu anaknya dengan anak sahabatnya, ya bukan. Kita akan pindahkan Abdullah. Dan kita akan minta uang mungkin 35 ribu, kayaknya lumayan ya untuk bertahan hidup. Biar nanti sisanya dia nyari itu sendiri ya, sabar kerjaan sendiri. Oke, kita pindahkan dulu si Erakat. Abdullah Erakat, dimana ada rumah kosong ya. Kita lihat-lihat dulu ya sabar-nya. Rata-rata sih semua rumahnya sudah ada yang ngisi ya. It's kind of sad. Ya, di Oasis Spring juga sudah ada yang ngisi semuanya rata-rata. Kita ke Nyukres nggak mungkin ya, sabar. Dan aku udah baca semua komen-komen kalian yang sedih banget. Karena rumah yang penuh kenangan itu tuh harus diruntuhkan ya, sabar-nya. Dan voila! Ya, cemara estate-nya sudah diruntuhkan. Karena di situ nanti mau ada pembangunan baru. Terus juga, kalau ada dari kalian yang notice, kalau misalnya si Eneng balik lagi ke Lot yang dulu dong. Yes, Lot ini tuh tempat kita dulu tinggal pertama kali ya kan. Oke, di sini juga nggak ada yang kosong juga. Rumahnya udah pada ada yang ngisi. Magnolia Promenade ini tuh lebih kayak tempat retail ya. Sampirnya tempat jualan gitu. Kayak kota, terus banyak kayak factory outlet yang kayak gitu-gitu. Mungkin kita ke Windenburg, maybe ada yang kosong nggak ya. Rata-rata sih semua udah diisi sama penduduk ya. Wow, padat penduduk sekali sampai nggak ada rumah kosong. Di mana ya? Ini ada yang ngisi. Ini juga ada yang ngisi. Ini Huntington 3 udah ada yang ngisi. Wait. Ini ada nih. Dia ukurannya 20x20, tapi harganya 60 ribu. Kita cuma bawa 35 ribu. Bisa nggak sih kalau misalnya kita nggak usah pakai furniture? Oh, bisa. Yaudah nggak apa-apa. Biar semua furniture-nya kita ulangi dari awal aja. Always ngedekor. Dan kalian juga kayak pada pengen tolong dekor ulang. Karena kalian ingin yang lebih minimalis ya kan. Modern minimalis. Terus yang tone warnanya tuh adem. Biasanya kita pakai warna-warna inti ya. Untuk keluarga cemara kayak monochrome gitu. Terus juga kalian bilang kayak yang sempit segala macem. Itu sempit. Mohon maaf. Karena. Apa sabar? Karena itunya. Apa sih? Terlalu banyak furniture. Wow. Wait. Aku baru nyadar dong. Ini kan rumah yang di Zodiac Legacy Challenge ya. Ya aku baru nyadar. Oh my gosh. Jadi kalau kalian nonton Zodiac Legacy Challenge. Aku yang kedua sama Sakuwa. Itu rumahnya kayak gini juga Saber. OMG. I am. I am forget. Ya udah lah ya gak apa-apa sama rumah. Tapi kan beda isi kan gak apa-apa. Tuh lagian kayak di perumahan-perumahan juga kan. Kayak rumah-rumahnya sama gitu. Eh kita boleh gak sih? Kita ganti ya. Aku mau balikin dulu uangnya. Kita ulangi lagi ya Saber ya. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Ternyata. Saya salah naruh rumah. Mohon maaf nih. Eh kok saya just go to managerial sih. Harusnya tadi saya langsung build aja kan. Emang serada dudut yes. Begitulah diriku ini ya. Oke. Kita udah ganti rumahnya. Ternyata. Aku salah pasang rumah ya. Salah ngebangun rumah. Pantusan pas tadi. Rumahnya udah jadi. Eh maksudnya kita udah masuk ke. Maksudnya kita udah beli rumahnya. Kok kayak rumahnya aku kenal. Oh ya ternyata itu rumahnya sudah aku pake oleh Sakuwa. Tapi kali ini rumahnya emang family-ish banget. Sama kayak rumah si Neng vibe-nya. Dan kalian bilang kayak rumahnya tuh vibe-nya tuh nenek banget ya. Iya emang granny banget rumahnya tuh. Kayak peninggalan neneknya. Terus ditinggalin sama keluarga generasi ketiga gitu. Apa kedua gitu lah ya sabernya. Wow. Dan aku suka banget. Ternyata kalian kayak yang bener-bener. Kalian itu tuh kayak ngerasa jadi bagian keluarga Cemara. Jadinya aku tuh kayak ngerasa. Kita tuh udah kayak satu kesatuan tau gak sih kalian. Terus keluarga Cemara. Terus aku. Kita tuh kayak satu keluarga aja gitu ya kan. Saber. Apalagi buat kalian yang udah kayak ngikutin keluarga Cemara dari jaman dulu-dulu banget ya kan. Ini depan rumahnya kayak gimana sih emang kayak gini ya. Oh my gosh. Si rumahnya lucu banget kan. Memang kayak family-ish banget rumahnya. Nah kayak gini saber. Aku suka banget. Dan kebetulan emang daerah ini tuh masih murah. Karena emang jarang ada yang mau tinggal disini. Soalnya jauh banget dari kota. Tapi aku suka karena pemandangannya lihat dong. Seindah itu kita bisa ngeliat laut lepas. Kayak enak banget. Sebenarnya ini bukan laut mungkin kayak danau mungkin. Atau kayak muara ya pertemuan sungai sama laut. Aku gak ngerti. Tapi yang jelas demi apa ini bagus banget sih tempatnya. Makanya jarang banget ada orang yang mau tinggal disini. Karena ya aksesnya jauh dari mana-mana. Harusnya kalau aksesnya jauh dari mana-mana lebih mahal ya. Ini lebih murah sabera. Apalagi kalau di pinggir pantai kayak gini. Oke. Kita akan lihat dulu. Dan kita banyak PR. Kita harus dekor segala macem. Tapi sih aku pengennya nanti dekornya. Mungkin setelah Anciita ikut tinggal disini setelah mereka menikah ya. Karena kalau misalnya Abdullah kan seleranya ya paling cowok gitu biasa. Dan disini juga furniture-nya sangat-sangat standar banget. Kayak basic banget. Biasa aja gitu. Gak yang kayak gimana-gimana. Tapi aku suka sih untuk ukuran cowok. Menurut aku ini kayaknya rumahnya lumayan lah ya sabera. Jadi aku pengen si Abdullah pertama-tama. Kita aku gitu. Aku mau suruh dia untuk enroll lagi. Mungkin kita ngambil berapa kelas? Dua kelas kayaknya ya sabera. Soalnya jangan terlalu keburu-buru juga. Karena aku mau si Abdullah sambil kerja juga. Jadi aku pengen dia belajar dari kesalahan sebelumnya ya sabera ya. Mungkin kita undang Papa Sean kesini untuk ngobrol gitu. Mungkin kita chat dulu kalau dia emang lagi online ya. Kita ambil dua kelas dari rumah aja. Dapat beasiswa lumayan. Dapat 100 simoleon. Jadi agak mengurangi budget. Yes. Karena sekolah art lumayan mahal. Sekarang aku mau lihat yang lagi online ada Sean gak ya. Aku pengen adanya Anci lagi. Ya ampun. Kenapa sih? Yaudah kita chat dulu sama adeknya ya kan. Sama si Leighton mau nanyain gimana deh kabar di sana. Padahal dia tuh seneng banget. Oh dia belum kenal sama bapaknya Anci. Ya ampun. Harus kenalan dulu dong. Sebelum mau meminang anaknya harus kenalan dulu ya kan. Sabera udah kita harus kayak datengin Papa Sean ya. Untuk izin ya sabera ya. Terus nanti aku mau bikinin dia khusus kayak CV gitu. Anci juga mau aku bikinin. Terus nanti kita bikin machine-imanya sedikit. Tekan kita nyecil-nyecil. Terus abis kayak gitu aku mau lihat dulu. Kita disuruh apa homework-homework. Bisa kerjain nanti. Karena masih tiga hari lagi. Jadi masih banyak waktu. Abis itu aku pengen sambil ambil odd jobs juga. Aku mau jadi painter. Tapi yang part time. Untuk kamarnya kita ambil disini aja ya sabera. Untuk si Abdullah. Abis kayak gitu sebelum aku lupa. Kita beli easel dulu. Karena harus painting ya sabernya. Yes. Kita taruh mana tapi ya. Ini ya. Easelnya. Kayak taruh disini deh. Apa ini aja kali ya. Ini gak akan jadi ruang anak dulu deh kayaknya. Ya kan. Oke kita taruh mana-mana-mana. Nah ini. Ini kalau ditingkatin juga enak sih sabera. Kita gak kekurangan lahan juga. Buat aku rumahnya senyaman ini dong. Enak banget ya gak sih sabera. Jadi sabera sekali lagi. Kalau kalian suka ngeliat aku main cerita tetangga sebelah. Pasti look like, share, dan comment. And telling your friends to. Dia ngobrolin apa sih sama si Layton. Udah dulu deh. Yuk. Ini kerjaan dulu yuk kakak. Ini aku kenapa pencet M lagi tolong. Eh kok aku find out job sih? Salah dong ya. Itu mah kalau misalnya nyari sampingan. Kita kan bukan itu. Find a job. Jadi part time itu dong. Aku udah bisa bayangin sih kalau misalnya Anci Nika sama Abdullah tuh kayak tipe-tipe keluarga yang kalem gitu ya gak sih sabera. Oh my gosh. Sebenernya kalau Anci Nika tinggal Arka dong ya. Ini Arka masih labil banget soalnya dia. Kita pilih yang ini. Eh kok yang bukan yang penulis. Nah ini painter. Itu kerjanya kapan dua hari lagi ya. Untung ya semoga aja gak bentrok ya sama ininya. Jadi kita mampir dulu ke rumahnya si Anci. Tapi bukan untuk ketemu sama Anci. Untuk ketemu sama Papa Sean. Karena mau izin ya sabera ya. Itu is emas. Kita kesini. Terus gak boleh sering-sering berduaan. Ini kan. Let's go. Oke kita udah sampai di rumahnya Anci. Kita coba ketuk pintu dulu ya. Supaya sopan gitu. Puntan. Assalamualaikum. Oh itu ada Anci. Kita lihat Anci. Oh my gosh. Kita mesti kembar gemis banget ya. No. Kita cari Aishonnya dimana ya. Mohon maaf. Bapaknya mana sih ya Allah. Oh ini. Oke mohon maaf ada Aishon aslinya ya. Kita kayak. Papanya bisa turun ke. Langsung mau ngobrol sama Anci. Anci jangan dulu ini si Abdullah mau ngobrol dulu sama papanya. Si Anci lagi sad ya. Kenapa sih? Karena dia teringat rumah yang lama. Penuh dengan kenangan. Kelihatan gak sih si Anci sedih banget. Dia mau curhat gitu. Oh so cute. Dan Abdullah. Hai. Bye. Oke. Bye. Bye Anci. Ini kenapa satu keluarga sedih semuanya sih? Gak ngerti aku. Oke. Aku pengen friendly introduction. Salim dulu sama papanya. Itu ada si Aurora. Aurora mau nonton kayaknya. Ada si. Atela disitu di ruang tamu ya. Oke. Dan nanti kita akan rubuhkan sekat ini. Karena kata kalian tolong dirubuhkan. Soalnya kelihatan sempit. Terus ini bisa dibagi dua ya. Kamar mandinya. All right. Oke. Anci-nya yang nimbrung lagi. Jadi susah kan. Mau ngobrol. Mau tanya-tanya. Oke. Udah belum sih introduction-nya. Dia lagi ngomongin soal patah hati. Kenapa? Soalnya dia kayak nungguin orang untuk halalin dia. Tapi lama banget gitu. Kode ya Anci. Tolong. Oke. Kita. Ngobrol biasa aja. Basic aja dulu ya. Papa mertua. Jangan sedih dong. Tolong papa mertua. Iya. Papa mertua. Yaudah kita ngobrol-ngobrol gitu. Yang penting kita deketin aja dulu papa mertua ya kan. Calon. Bukan papa mertuanya ya. Sabernya. Oh wait. No. Oke. Mereka lagi pleasant conversation. Kita get to know. Oh mungkin kita mancing bareng ya. Biasanya bapak-bapak kan suka mancing. Kebetulan di daerahnya si Abdullah itu emang lokasi mancingnya tuh ciamik banget. Kalau disini aku gak yakin ada tempat mancing ya. Oh disini ada. Ayo kita ajakin mancing disini ngobrolnya supaya lebih enak aja kalau ngobrol di luar. Ayo calon papa mertua mari kita mancing bareng sekalian ngobrolin rencana mau ta'aruf. Ini rumahnya Aureli dong. Padahal mau mereka tuh kayak sebelah-sebelahan depan-depanan gitu ya. Tapi kayak jauh rasanya tuh padahal deket. Ayo kita mancing bareng papa. Asik. Mancing bareng sama calon papa mertua. Aku gak tau ngeliatnya kenapa. Aku gak tau kenapa ngeliatnya tuh kayak yang sweet banget gak sih ngeliat bonding mereka. Aku baru nyadar dong ternyata papa mertua lebih tinggi daripada si Abdullah. Oh oke. Apa barunya dar demi apa? Sambil ngobrol bisa kan mancing? Kita entusias about interest. Mancingnya sambil ngobrol kan oke banget ya. Harusnya sih oke. Ya pokoknya intinya obrol. Oh dapet dong. Tapi papa Sean belum dapet Saber. Jadi ikannya nanti kita kasih aja ke papa Sean. Soalnya gak enak ya kan. Masa si Abdullah dapet. Oh dapet akhirnya. Jadi yaudah. Oke. Tapi mereka emang mancing tuh. Mungkin butuh konsentrasi atau kayak gimana. Aku gak ngerti ya Saber ya. Tapi at least hubungan mereka. Inilah. Apa sih? Terbangun lah ya Saber ya. Karena kan pendekatan ke ayahnya dulu. Sebelum meminang anaknya. Asik. Ngomongnya kayak. Ini banget gak sih? Dalam banget. Mohon maaf. Lah gak dapet ikannya. Abdullah sedih banget. Ayah papa Sean. Gak dapet juga sama. Kok bisa kamu makan gitu sih? Gak dapet ya. Oh padahal ikannya gede-gede. Wow. Wow. Tapi ikannya gak ada yang kesini. Nih ada nih gede nih. Tapi gak ada yang tertarik kesini. Ke pancingan situ. Umpannya kurang ciamik kali ya. Ini juga banyak nih ikannya disini. Jadi ke ikan. Ikan ke. Itu minecraft ya. Tolong. Yaudah. Biarin aja mereka ini. Mancing dulu ya. Momen-momen. Oke. Sabernya sampai disini dulu. Kita main. Desempat cerita tetangga sebelah. Dimana ada episode kali ini. Kalian udah ngeliat. Kalau Abdullah udah dengan sengaja. Deketin. Calon papa mertua. Ngajakin mancing. Terus juga untuk. Udah beliin rumah. Untuk anci. Jadi sekali lagi. Kalau kalian suka sama serial ini. Pasti untuk like share dan komen. Antalinya friends too. Dan ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam. Mengenai si kreatifan. Bye bye. Sub indo by broth3rmax